Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semuanya Hari ini saya kedatangan produk baru dari Kenwood yaitu Kenwood seri 8 DDX820WS dengan DDX820S bedanya apa sih kalau yang DDX820S ini universal jadi untuk mobil apa aja dia bisa sedangkan yang DDX820WS ini dia berbentuk white white itu lebih panjang bagian panel kiri kanan itu biasa untuk mobil-mobil seperti Innova yang Innova lama ya 2010-12 sama Avanza yang sekarang itu dia modelnya white oke teman-teman yuk kita coba unboxing ya untuk kita untuk unboxingnya untuk yang DDX820S aja oke ini kita singkirkan dulu yuk ini produk terbaru dari Kenwood ya ini resmi yuk kita unboxing apa aja sih dapetnya yang di dalamnya ya yang pertama ya yang pertama kita dapet ke mudistir ya ini untuk steering wheelnya ya untuk mobil-mobil yang udah dapet mudistirnya nanti dia support bisa pakai lagi ya terus yang kedua dapet mic mikrofon eksternal tambahan ya ini mic bluetooth biasanya dapet wiring kabelnya kabel-kabel jacknya untuk strong speaker dan sebaik-sebaik-sebaik dan yang lain-lainnya oke dapet jack untuk usb ya nah jadi usb-nya dia masih pakai lightning masih pakai kabel jatuhnya dia di belakang nanti dilaci titik ya ini kabel usb-nya next dapet remote ya buku garansi resminya dari Kenwood-nya ya garansi satu tahun oke dapet bagian skrup-skrupnya yang biasa buah-buah batu baterai untuk remote terus yang terakhir itu manual book-nya ya ini manual book-nya berbahasa Inggris ya berbahasa Inggris ya sekarang oke ini ada dua manual book ya manual book-nya oke ini udah selesai terus kita buka daunnya apa lagi ada ya kita sekirkan dulu terus ada edunitnya nih edunitnya lumayan berat nih temen-temen yang menariknya dari seri delapan ini dia sudah mendukung sistem high res jadi kurang lebih hampir sama dengan cambook seri sembilan temen-temen ya nah ini untuk penampakan head unitnya ya ini untuk seri lapan untuk generasi terbarunya untuk yang sebelumnya dia mengeluarkan seri delapan yang universal dia bisa wifi ya jadi bisa android jadi nanti ya kalau yang versi lama dia bisa connect wifi terus bisa nonton youtube juga dari head unitnya tapi itu melalui webnya jadi bukan seutunya seperti android dia hanya masuk ke bagian webnya oke disini dijelaskan untuk spesifikasi head unitnya dia sudah mendukung sistem high res ya kalau untuk udah untuk pecinta audio mungkin untuk yang namanya high res mungkin udah kental lah ya udah tau banget high res itu apa terus di bagian jack belakang juga dia sudah support ya real camera front camera juga tapi di bagian spesifikasinya dia menyatakan bisa tiga input kamera entahlah yang satunya apalah ya teman-teman canggihnya disini dia sudah tiga pre-out ya untuk apa sistem suaranya juga ada high res untuk kenwood dengan rentan harga kisaran 7 juta ke atas mungkin wajib dimiliki ya nggak kalah saing dengan seri sembilan nya jadi untuk seri 8 dengan seri 9 ini dia udah sama-sama mengadopsi sistem high res dan juga dia bisa disini dia udah bisa usb miloring ya teman-teman dia udah bisa usb miloring terus udah bisa usb miloring apple carplay dengan android auto ya nah ini ini jadi kalau apple carplay untuk bagi teman-teman yang punya apple iphone ya nanti bisa konek kesini jadi kalau mau gps apa segala macem nanti bisa disini terus untuk teman-teman yang support dengan android yang punya android nah disini dia mendukung yang namanya android auto jadi tetap sistemnya kabel nah disini juga dia bisa untuk usb miloring kalau untuk usb miloring ini ya seperti camboot seri 7 ya dia tetap menggunakan kabel data nah jadi ada di handphone android apa yang ada di handphone kita nanti bisa pindah ke head unitnya ini oke mungkin untuk camboot seri 8 ini wajib dimiliki teman-teman ya untuk harga yang lumayan murah juga berbandingan dengan kakaknya yang seri 9 di rentan harga 8 ke atas ya mungkin untuk seri 8 ini di rentan 7 juta ke atas worth it lah untuk dimiliki selain dia layarnya juga udah full panel nih ya juga gak ada tombol lagi nih ya teman-teman udah full panel layar udah 7 inch ya udah bisa bluetooth juga untuk sistem bluetoothnya dia bisa pair langsung 3 teman-teman itu enaknya ya mungkin sedikit wajah teman-teman ya untuk unboxing dan penjelasan spesifikasi untuk camboot DDX 820 WS wajib lah untuk dimiliki oh ya untuk teman-teman mungkin dua bulan kemarin saya sempet gak upload video sama sekali total berarti bukan berarti saya gak ada kerjaan ya sebenernya kerjaan ada cuma lagi pandemi jadi saya mengurunkan diri juga tidak mau upload ya hanya menginstall aja ya bukan berarti tidak ada kegiatan dan lain-lainnya oke teman-teman mungkin cukup sampai sini aja ya unboxingnya ya untuk camboot yang terbaru di seri 8 nya ya teman-teman bagi teman-teman yang mau masang atau mau upgrade untuk head unitnya boleh datang ke toko kita di surya jaya motor bsd otopad ya blok k1 nomor 5 tetapnya yaitu di di bsd lah ya yang gerang selatan ya atau nanti bisa hubungi kontak saya oke teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like komen ketemu di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati